Kepadatan antrian pemudik di Pelabuhan Merak Banten masih terjadi hingga siang ini. Antrian didominasi kendaraan pribadi dan bus yang hendak menyebrang ke Sumatera. Sudah ada salam rahmat di Pelabuhan Merak Banten. Salam, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat siang Rizky dan juga pemirsa untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih dipadati oleh kendaraan yang hendak melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakohoni Lampung dalam melakukan perjalanan mudiknya. Tentu dapat kami informasikan juga kalau biasanya secara normal begitu masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau juga melakukan perjalanan di Pelabuhan Merak ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit ketika melakukan menunggu untuk bisa masuk ke dalam kapal. Namun saat ini masyarakat harus menunggu selama berjam-jam lamanya agar bisa masuk ke dalam kapal karena antrian panjang ini sudah terjadi sejak malam hari tadi. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa sejatinya untuk pemasanan tiket di Hamin 2 dan juga Hamin 3 ini sudah habis terjual di pihak PT SDP untuk pemasanan tiket secara online melalui aplikasi Freezy ataupun juga untuk GoShow sendiri juga sudah habis. Dan dari karena itu juga dari pihak tadi juga kami juga sempat berbincang begitu bersama dengan Wali Kota Silogan Bapak Haldi Agustian ini juga sempat menyebut bahwasannya kemacetan yang terjadi atau juga antrian yang cukup panjang ini sudah terjadi sepanjang 9 km yang bahkan sebelum memasuki pintu keluar tol Merak ini juga sudah terjadi kemacetan yang sehingga ini juga mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang di kawasan menuju ke kawasan pelabuhan Merak Banten ini. Rizky. Baik, terima kasih. Salam rahmat melaporkan langsung dari pelabuhan Merak Banten. Jaga kesatuan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi berikutnya. Sementara itu memecah antrian di jalur tol Tangerang Merak sejumlah kendaraan yang hendak menyeberang dari Merak menuju Bakahuni sebagian dialihkan pelabuhan Ciwan dan Banten. Mengantisipasi kepadatan sejumlah mobil pemudik mulai diarahkan ke pelabuhan Ciwandan. Para pemudik ini antri bersama ribuan motor untuk diberangkatkan ke pelabuhan Bakahuni Lampung. Pengalian mobil pribadi pemudik ini dilakukan mengantisipasi kepadatan di ruas tol Tangerang Merak akibat lonjakan pemudik menuju pelabuhan Merak. Sebelum diperangkatkan, para pemudik ini ditempatkan di kantong-kantong parkir agar tidak menumpuk di dalam dermaga. Dari Merak Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Sejumlah pemudik motor pingsan terjebak antrian di tengah terik matahari di pelabuhan Ciwandan, Cilogon, Banten. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan air di pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Cilogon, Banten. Upaya ini untuk meminimalisir ribuan pemudik jatuh pingsan akibat berjemur di terik matahari. Sebagian pemudik adalah ibu membawa balita dan anak-anak tanpa kelelahan. Seorang wanita dipapah ke posko kesehatan akibat kelelahan usai berdesakan di tengah antrian. Di posko kesehatan juga ditemukan sejumlah pemudik dengan kasus rupa. Pada haimin tiga lebaran, antrian pemudik sepeda motor membludak di kantong parkir Sebelum diberangkatkan ke Pulau Sumatera. Baru tahun ini saya mudik, tapi beneran luar biasa ini Pak. Aduh parahnya, ya mudah-mudahan pemerintah lebih paham dan dengan kondisi begini ini supaya masyarakatnya tidak terlalu sengsara. Kasian, banyak yang pingsan, banyak bayi balita kan, ibu menyusui, banyak banget Pak. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan telah diberlakukan di Tol Trans Jawa yang merupakan jalur mudik utama. Namun kepadatan arus kendaraan masih terjadi di sejumlah titik. Sudah ada tiga rekan rapot terkami di tiga titik utama jalur mudik yaitu di Cikampek Utama, Tol Cipali dan juga Tol Kalikangkung Semarang. Nata, Esra dan Ismalia, silahkan dengan laporan pantauan arus mudik Anda. Selamat siang Rizky dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama pada siang hari ini terpantau ramai lancar meskipun volume kendaraan terus bertambah. Dan memang puncaknya ini terjadi pada kemarin, hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 dengan catatan untuk jumlah kendaraan yang sudah melintas di arah ke Trans Jawa sebanyak 300 ribu kendaraan. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh dari keempat gerbang tol yang menjadi titik kumpul atau titik pusat yang mana terdiri dari Gerbang Tol Cikampek Utama kemudian yang kedua Gerbang Tol Kalihurib Utama kemudian Gerbang Tol Ciawi, Gerbang Tol Cikupa tercatat lebih dari 800 ribu kendaraan yang meninggalkan kawasan Jabodetabek menuju ke arah Trans Jawa. Kemudian yang mendapat kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut pihak polisi yang juga masih terus memperlakukan rekaya searus lalu lintas yang terdiri menjadi 3 poin, yakni Ganjil Genap kemudian sistem Kontraflow dan juga sistem One-Way untuk sistem Ganjil Genap sendiri masih berlaku kemudian untuk sistem Kontraflow berlaku berlaku di km 70 tol Jakarta Cikampek di km 72 sampai dengan km 111 gerbang tol Kali Kangkung ini diberlakukan sistem One-Way atau Satu Arah dan juga diimbang pada seluruh pemudik untuk apabila sudah merasa kelahan apabila tidak kebahagiaan desa area diharapkan tidak menggunakan informasi di lokasi dan mengetahui informasi di tol Cipali saat ini sudah terhubung dengan kawan kami Esra Ambarita Esra silahkan dengan laporan Anda Ya, pemirsa informasi di tol Cipali tepatnya di km 102 terpantau arus solitas ini ramai lancar baik yang di jalur kiri maupun jalur kanan hanya sesekali terjadi ketersedatan di km 102 ini ini tentunya akibat dari adanya res area 102 di mana masyarakat banyak yang melakukan istirahat di sini namun selain itu juga ini dikarenakan penyempitan jalur dari tiga jalur menjadi dua jalur sementara banyaknya beban dari para pemudik atau beban kendaraan dari arah Jakarta yang bertemu juga dengan para pengendara lainnya sehingga menambah beban yang ada di km 102 ini dari pihak Orlanta sudah menerapkan tiga skema LKS Alonintas untuk memecah kemacatan yang pertama sudah diberlakukan One-Way dari km 72 hingga km 414 dan yang kedua sudah diberlakukan sistem kontraflow ini berlaku dari km 36 hingga 70 dan yang terakhir adalah penerapan gajil genap yang dimulai dari km 0 hingga 414 semua taktik reka Asal Alonintas ini dilakukan untuk mengurai kemacetan dan memberikan keamanan bagi para pengemudi maupun yang melakukan perjalanan mudik selain kepadatan yang terpantau di Ruas Toljipali hal ini juga sama terjadi di Kalikangkung sudah ada rekan KBI Ismalia silakan Ismalia dengan laporan Anda ya terima kasih rekan Esra di gerbang Tolikangkung sendiri ini juga sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang dimana untuk antrian terjadinya antrian di pintu masuk gerbang Tolikangkung dan ini juga sudah terjadi sejak pukul 6 pagi tadi yang dimana memang tadi kami baru mendapatkan informasi dari dirlantas Folda Metro Jaya Kombes Sony Airawan yang mengatakan bahwa memang dari Cikampek ini sudah ada peningkatan sekitar 6.500 volume kendaraan yang dimana nantinya akan sampai diperkirakan, diprediksi akan sampai di gerbang Tolikangkung 5-6 jam itu berarti akan sampai sekitar pukul 11 hingga 12 siang namun untuk siang ini, saat ini untuk pantau di Arus Kalikangkung sendiri masih terpantau ramai lancar tidak terjadi antrian yang begitu panjang hanya sekitar 200 meter saja ini juga mereka mengantri untuk masuk ke dalam gerbang Tolikangkung dan juga, Rizky dan juga Pemirsa ini memang ya, kembali ke Anda baik, terima kasih Ismailia Esra dan juga Nata atas laporannya selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda selamat menikmati selamat menikmati